Hari pertama masuk sekolah di Bangkalan berjalan seperti biasanya meskipun saat ini guru dan siswa yang muslim sedang menjalankan ibadah puasa. Namun hal tersebut tidak mengurangi aktivitas kegiatan belajar mengajar di sekolah tersebut. Selain berkurangnya jam pelajaran mengajar di bulan puasa Ramadan ini, pihak sekolah juga lebih banyak memberikan materi pelajaran yang berhubungan dengan keagamaan yang dikemas dalam kegiatan pondok Ramadan. Selain itu pula sekolah juga akan melakukan remedi untuk memperbaiki nilai-nilai siswa yang kurang serta melakukan pengayaan soal untuk melatih siswa yang mampu agar lebih memahami serta menguasai mata pelajaran tersebut. Nur Hayati Eka Kepala SDN Kemayoran 1 Bangkalan mengatakan selama 3 hari sekolahnya akan melaksanakan pondok Ramadan besar yang akan diikuti oleh guru dan siswa selain pondok Ramadan sekolahnya juga mengadakan remedi bagi siswa yang nilainya kurang serta pengayaan tajis siswa yang nilainya sudah mencukupi. Sedangkan di bulan puasa Ramadan ini kegiatan belajar mengajar di sekolah hanya berlangsung kurang lebih 2 pekan yang nantinya pada tanggal 9 Juni 2018 siswa sudah menerima rapor kenaikan kelas. Ismail Hashim, Muhammad Syahid, JTV Ismail Hashim, Muhammad Syahid, JTV Ismail Hashim, Muhammad Syahid, JTV